Kita tidak bisa melakukan apapun kalau tidak dilakukan oleh Allah. Nah kalau sudah jelas itu, maka bagaimana patut dengan engkau bahwa engkau menuntut ganjaran atas amalan. Yang bukanlah engkau pada hakikatnya melakukan amalan itu. Wa innama anta muktasibul amal, engkau itu hanya adalah berusaha amal, la khalikul amal, bukan menciptakan amal. Apabila engkau beramal, wahai seorang murid, akan suatu amalan. Baik itu amalan sembahyang atau lainnya. Wasakah, hajika, sadakah, salawatkah, zikirkah. Padalika bimasy'atillah, wahidayatihi, wataufikihi, wahawlihi, wakuwatihi. Maka yang demikian itu adalah kehendak daripada Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dan daya dan upaya dari Allah. Jadi apabila kita sembahyang, nah kita sembahyang itu dikehendaki oleh Allah. Diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Dengan kekuatan dan daya upaya Allah, lalu kita bisa sembahyang, lalu bisa kita puasa, lalu kita bisa berjihad, dan lain-lain. Dan tidaklah kamu berkehendak. Melainkan bahwa menghendaki oleh Allah, Tuhan. Artinya, kita tidak akan bisa berkehendak untuk sembahyang, kecuali dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa berkehendak untuk bersadakah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa menghendaki menuntut ilmu, kecuali dikehendaki oleh Allah. Nah, itu jelas ilmu, bahwa kita tidak ada punya kehendak. Dan Allah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang menciptakan amal perbuatan kamu. Wahai Rasulullah, tidaklah engkau yang melimparkan itu ketika engkau melimparkan itu. Tetapinya, Allah yang melimparkan itu. Nah, para muhaibin rahimahumullah, ini ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang jelas, bahwa kita tidak ada punya kemampuan untuk beramal. Kita tidak punya kekuatan untuk beramal, kalau tidak ada daya dan upayanya Allah. Kita tidak bisa berkehendak untuk beramal, kecuali dikehendaki oleh Allah. Bila mana sudah jelas yang demikian tadi, sudah jelas. Bahwa kita tidak bisa melakukan apapun, kalau tidak dilakukan oleh Allah. Nah, kalau sudah jelas itu, maka bagaimana patut dengan engkau bahwa engkau menuntut ganjaran atas amalan. Yang bukanlah engkau pada hakikatnya melakukan amalan itu. Wa innama anta muqtasibul amal, engkau itu hanya adalah berusaha amal. La khalikul amal, bukan menciptakan amal. Nah, para muhaibin rahimahumullah. Jadi, ini alasan, dalil, kenapa kita kada cucuk, kada bagus, kalau beramal itu minta upah lawan Allah. Minta pahala lawan Allah. Kada cucuk. Kenapa? Karena amal itu bukan kita yang beramal pada hakikatnya. Kehendak-kehendak dari Allah, daya upaya dari Allah, semua alhamdulillah. Kita hanya berusaha untuk beramal. Para muhaibin rahimahumullah. Nah, dicontuhkan umpamanya kita ini diberi orang rumah selengkapnya. Diberi orang harta. Diberi orang macam-macam fasilitas. Dikasih lawan kita. Lalu orang itu menyuruh kita. Menjuruh orang itu tukarakan bang, aku ini. Kita tukarakan. Apakah patut kita minta upah kepada orang itu? Sedangkan si din sudah memberi rumah lawan kita. Sudah memberikan harta macam-macam lawan kita. Memberikan fasilitas yang banyak lawan kita. Sekali si din menyuruh, lalu minta upah pulang lawan si din. Nah, patut ada itu. Ini satu contoh. Mendekatkan paham kita kepada yang dimaksud. Dan apabila engkau beramal satu amalan. Lalu minta gantian kepada Allah. Minta ganjaran kepada Allah. Ya Allah, berilah sembahyanku ini surga sebagai gantiannya. Maka engkau itu jahil dengan Allah. Jahil dengan Allah. Jahil dengan kehendak Allah. Jahil dengan taufik dan hidayah serta daya upaya dari Allah. Berarti kita ini kadetahu. Kadetahu pada bahwa Allah yang menggerakkan hati kita untuk beramal. Kita kadetahu bahwa Allah itulah yang memberikan daya upaya kepada kita sehingga bisa beramal. Kita kadetahu bahwa kita beramal itu dengan taufik dan hidayah dari Allah. Kadetahu. Dikira ampun saurah. Dikira kehendak-kehendak saurah. Dikira kemampuan-kemampuan saurah. Dikira lagi daya upaya saurah. Dikira pulang kita beramal itu mampaatnya untuk Allah. Lalu minta upah jadinya. Nah itu sebabnya. Itu sebabnya kita minta upah itu. Karena kita merasa awak-awak kita. Tubuh-tubuh kita. Gerak-gerak kita. Kekuatan-kekuatan kita. Dan amal kita ini mampaatnya kepada Allah. Lalu kita minta upah. Lalu kita minta upah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi apabila engkau itu beramal. Suatu amal. Dan engkau menuntut ganti. Daripada amal itu. Sambah yang hendak surga. Besadakah hendak bertambah rajaki. Macam-macam. Kehendak dengan amal. Nah maka itu engkau jahil dengan Allah. Jahil dengan kehendaknya. Taufiknya. Hidayahnya. Daya dan upaya. Waljahil billah yastahikul iqab min. Orang yang jahil dengan Allah itu. Itu berhak disiksa oleh Allah. Nah orang yang jahil dengan Allah itu berhak disiksa oleh Allah. Nah apabila Allah tidak menyiksa engkau. Kita ini beramal selama ini minta surga. Kita beramal selama ini minta keselamatan kepada Allah. Mestinya disiksa. Dihukum oleh Allah. Karena kita jahil. Nah apabila Allah kadang menghukum kita. Bahkan menerima amal kita itu. Serta jahilnya kita dengan Allah. Maka itu merupakan anugerah dan kebaikan yang besar dari Allah kepada engkau. Orang untuk beramal dengan amalan minyak naq surga. Diterima Allah amalannya. Padahal mestinya disiksa. Membakti itu adalah anugerah yang besar bagi Allah kepadanya. Ihsan Allah yang besar. Kebaikan Allah yang besar kepadanya itu. Nah para muhibbin rahimahumullah. Jadi hikmah yang ke-119 ini adalah merupakan lanjutan. Daripada hikmah yang ke-119 ini adalah merupakan lanjutan. Al-amilu talibul hiwad. Murtabun ala wa'adillah. Kama bil hikmatis sahibah. Orang yang beramal. Menuntut ganti. Menuntut upah. Menuntut pahala. Itu orang yang ragu-ragu atas janji Allah. Sebagaimana disebut pada hikmah yang dahulu. Karena kita kadang yakin dengan janji Allah. Lalu kita menuntut upah. Menuntut upah. Coba kalau yakin. Kita kadang menuntut upah kepada Allah. Kita bahwa menghutangi orang. Menghutangi. Kita yakin orang itu bayar pada waktunya. Maulah kita tagih. Kadang mungkin kita menagih. Karena kita yakin bahwa dia bayar pada waktunya. Nah demikian pula Allah yang menjanjikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Allah menjanjikan. Bila sembahyang ini. Bila puasa ini. Bila zakat itu. Dijanjikan macam-macam oleh Allah. Dan kita beramal itu untuk itu. Berarti kita kadang yakin dengan Allah. Buktinya apa? Bukti kita menuntut kepada Allah. Dengan amal perbuatan. Wajahilun binlahi ta'ala. Dan orang yang beramal menuntut gantian tadi. Jahil dengan Allah ta'ala tadi. Jahil dengan Allah. Jahil dengan dirinya sendiri. Dan orang yang menuntut balasan dengan amal itu kepada Allah. Itu orang yang tidak malu daripada Allah. Tidak ada subhani lawan Allah. Kerana fa'idah beramal itu kembali kepada diri orang yang beramal. Nah, para muhibmin rahimahkumullah. Fa'idah amalan yang kita perbuat. Sembahyang. Sembahyang yang kita lakukan ini ada fa'idah-fa'idah. Yang kembalinya kepada kita. Empatannya kepada kita. Bukan kepada Allah. Andai kata seluruh alam semesta ini. Tidak ada orang yang sujud kepada Allah. Sedikitpun tidak akan mengurangi kebesaran dan keaguman Allah. Nah, seluruh alam ini. Seorang pun tidak ada yang sujud kepada Allah. Seluruhnya seperti Abu Jahan. Sedikitpun tidak akan mengurangi keaguman, kebesaran, kesempurnaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak perlu kepada amal kita. Andai kata seluruh alam semesta ini. Orang seperti Nabi Muhammad s.a.w. Seluruh manusia. Dari Adam sampai hari kiamat. Semuanya seperti Rasulullah. Seluruhnya ta'ar patuh kepada Allah. Sedikitpun tidak akan menambah kebesaran Allah. Tidak akan menambah keaguman Allah. Tidak akan menambah kesempurnaan Allah. Jadi jelas bahwa kita beramal itu bukan untuk Allah. Tapi untuk diri kita. Nah, kalau kita beramal, paedahnya untuk diri kita. Apakah tidak malu kalau kita minta balas kepada Allah s.w.t. Dalam hadith Rasulullah s.w.t. Rasulullah s.w.t. Puasa Allah kamu, miscaya kamu sihat. Paedah kuasa itu kembali kepada yang puasa. Bersedakahlah agar kamu terpelihara dari bala dan bencana. Nah, kemana kembalinya paedah sedakah? Kepada kita. Salatlah kamu agar terhapus dosa-dosa kalian. Kembali kepada kita. Jadi kalau kembali kepada kita. Kenapa kita mesti minta balas kepada Allah atas amalan-amalan itu. Nah, para muhebbin rahimah kumutu'ah. Jadi kalau kita minta balas kepada Allah. Kita orang yang tidak punya mahluk kepada Allah s.w.t. Nah, dicontuhkan. Nah, contohnya. Dijara seorang dokter. Pasien. Pasien. Kamu harus ularaga. Setiap hari. Ularaga. Dari jam 6 sampai jam 7. Setiap hari. Nah, ini dokter menyuruh pasien ini ularaga. Kenapa? Karena ularaga itu dianggap dokter ini perlu bagi si pasien ini. Agar dia sihat. Nah, ularaga si pasien ini tiap hari. Patutlah pasien ini minta upah lawan dokter. Aku sederhana ularaga bayarnya dokter. Aku nampak gantiannya. Nah, maulah itu. Kan ini orang yang jahil. Orang yang jahil. Paedah ularaga itu kemana? Kembalinya ke dokter apa? Ke kita. Nah, kalau kita ularaga melaksanakan perintah-perintah dokter. Kita melaksanakan perintah. Lalu kita minta upah lawan dokter. Itu upah. Jadi orang ini jahil di Allah. Jahil di nafsi. Lawan Allah jahil. Lawan dirinya jahil. Semua perintah Allah pasti membawa kebaikan kepada kita. Baik segera. Baik wakir. Atau bakir. Atau akan datang. Pukuhnya setiap kebaikan yang Allah perintahkan. Pasti mempaat kepada kita. Setiap kejahatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk kejahatan dilarang oleh Allah. Pasti mubaraknya kepada diri kita. Baik langsung atau kemudian. Baik wakir atau batik. Para muhikmah yang ke-119 ini jelas. Bahwa kalau selama ini kita beramal. Mengharap sesuatu kepada Allah dengan amal. Itu bahwa itu adalah suatu kesalahan. Yang mesti dirubah. Mesti dirubah. Jangan sampai kita tergulung orang jahil. Orang yang tidak pemalu kepada Allah. Orang yang ragu-ragu dengan janji Allah. Nah jadi kita mulai sekarang ini. Kita sembahyang semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kita puasa semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kita bersedapah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Tidak ada harapan-harapan lain dengan sembahyang itu. Selain keringgaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimah umumullah. Perkara kita minta surga kepada Allah itu disuruh. Perkara kita berlindung dari api neraka itu disuruh. Tetapi kita minta kepada Allah surga itu. Kita berlindung kepada Allah daripada neraka itu. Mesti diakhiri dengan dirahmatika ya arhamar rahim. Dengan rahmat engkau ya arham. Bukan dengan amal kita. Minta surga kepada Allah pirdaus. Surga yang paling top itu pirdaus. Rasulullah menyeluh kita mintalah surga pirdaus. Tapi kita minta jangan sekali-kali. Karena kita melihat kita di ahli sumbahya. Kita melihat ahli puasa. Jangan memandang itu kita minta. Berarti kita minta ganti. Nah mintalah surga. Mintalah keselamatan neraka. Semata-mata dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada larangan untuk minta. Minta apapun kepada Allah surga. Minta bidadari. Minta gedung. Minta mahlikai. Apapun. Tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sekali-kali minta itu diakibatkan karena sumbahya. Disebabkan karena sumbahya. Karena puasa. Jangan. Mintalah kepada Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah perkara kita sumbahya. Perkara kita ibadah. Itu karena menjunjung perintah Allah. Dan mencari keredhaan Allah. Titik di situ. Kalaupun ada janji-janji ini. Sumbahya yang kita dapat ini. Kita yakin. Kita perlu minta lagi. Jadi sembahya. Baibadah. Karena Allah. Mengharapkan keredhaan Allah. Kalau demikian kita beramal. Maka amal kita sudah terkulung ikhlas. Ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi beribadah karena takut neraka. Bukan lagi beribadah mengharap surga. Itu adalah. Sudah kita tinggalkan di masa-masa yang lampau. Cara-cara yang demikian. Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak menyiksa kita dengan demikian yang dulu itu. Itu rahmat Allah kepada kita. Anugerah kepada kita. Kita masih diberi Allah kesempatan. Untuk memperbaiki amal kita. Yang dari dulunya karena surga. Yang dari dulunya karena takut neraka. Sekarang kita beramal. Karena Allah. Dan mengharapkan. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau kita beramal dengan cara demikian. Sedikitpun tidak akan mengurangi janji Allah kepada kita. Bersadakah. Sedakah itu. Menjaga diri daripada bala. Ini janji. Sudah janji Allah. Lewat Rasulullah disampaikan. Sedakah itu menjaga mati jahat. Sedakah itu menambah harta. Macam-macam sedakah ini. Nah kalau kita beramal karena Allah. Mengharapkan bersadakah itu. Ridha Allah. Maka janji-janji itu bahkan lebih sempurna diberikan kepada kita. Lebih sempurna daripada. Daripada kita bersadakah. Karena mengharapkan-mengharapkan yang demikian tadi. Nah jadi biasakanlah bersadakah itu. Karena Allah. Mengharapkan ridha Allah. Pasti akan dapat faedah-faedah sadakah. Pasti kembali kepada kita. Karena itu janji Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.